Intro Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan saudara seperti biasa, hari ini di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang psikolog masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali Saudara, hari ini kita punya tema terkait dengan perubahan perilaku di lingkungan kerja dan hari ini yang akan menyampaikan materi adalah ketua dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali ada Pak Pramuh Hartadi, SPSI Psikolog dan beliau juga seorang psikolog industri dan organisasi kita sapa dulu narasumber kita hari ini Om Swastiastu, Pak Pramuh Om Swastiastu, selamat pagi hari ini Becik-becik Becik-becik, harus selalu ya Pak Pramuh Harus selalu dan harus selalu semangat ya Selalu semangat, apalagi kita membahas hari ini perubahan perilaku di lingkungan kerja Betul sekali Yang saat ini juga saudara di rumah tentunya sekarang ada yang sebagian walk from home kemudian mungkin ada yang sebagian lagi sedang dirumahkan dan kita akan membahas lebih detail ya terkait dengan tema hari ini Pak Pramuh kemarin sebelumnya kita sempat membahas perubahan perilaku di mulai dari diri sendiri kemudian perubahan perilaku di lingkungan keluarga dan sekarang perubahan perilaku di lingkungan kerja Nah sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Pramuh, kenapa sih kita penting Kenapa kita perlu membahas perubahan perilaku di lingkungan kerja ini Pak Pramuh khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang Wah ini pertanyaan menarik sekali nih Sebelumnya selamat pagi juga dulu kepada para pemirsa untuk di Kompas TV di mana kita semuanya diberikan kesehatan kalau kita sehat kita akan melakukan aktivitas juga akan lebih enak dan kami dari Impunan Psikologi Indonesia mengucapkan selamat hari raya Saraswati yang beberapa waktu lalu dan Pak Gerwesi juga kita akan semakin lebih baik untuk kesemuanya juga Oke pertanyaan dari Mbak Nitya tadi Mbak Nitya bahwa kenapa kok kita perlu untuk membahas sesuatu hal perubahan perilaku di lingkungan kerja ini Lingkungan kerja ini seperti diketahui bersama para pemirsa semuanya bahwa perubahan perilaku ini sebenarnya bukan hanya pada saat pandemi tapi dilakukan setiap saat jadi kebetulan saat ini hampir kurang lebih satu tahun kita semuanya menghadapi ombak yang begitu berat ombaknya terlalu terus menerus kalau ibaratkan tsunami, tsunami hanya sekaligus kemudian recovery ini masih ya kalau ini ombak yang selalu konsisten continue terus dan sampai sekarang kita belum tahu sampai kapan dan ini adalah menyebabkan suatu perubahan perilaku baik di lingkungan kerja dan di sekitar kita semuanya dan kenapa ini sangat berpengaruh karena ini mempengaruhi di dalam pola pikir kita di dalam afeksi kita dan dalam juga psikomotor kita termasuk juga dalam hal pengambilan keputusan jadi dampaknya ini cukup kompleks Oke, perubahan perilaku gitu kalau misalkan kita dengar sederhana apa perambung perubahan perilaku kan biasanya yaudah kita berperilaku biasanya melakukan kegiatan kemudian berubah kalau dari psikolog sendiri perubahan perilaku itu sebenarnya seperti apa? perubahan dari perilaku sendiri yang biasanya kita adalah menganggap perubahan perilaku misalkan contoh adalah saat ini karena kita ada karena masa pandemi dimana dulu nah seperti yang mbak Nitya lihat dan saya juga pakai saat ini yang dulu kita tidak pernah membayangkan kita harus pakai masker harus pakai versit harus pakai dengan antiseptik dan sebagainya juga ini adalah yang dulu pernah kita tidak bayangkan sama sekali dan ini adalah perubahan yang sangat drastis dan ini adalah kita menjaga namanya protokolat kesehatan saat ini kita jarang mencuci tangan juga pakai sabun rutinitas sekarang kita harus mulai dari siapa? dari diri kita dan ini adalah perubahan perilaku juga termasuk juga di dalam perubahan secara psikologis dampak psikososial oke jadi selain kita adalah rutinasi berlaku kita sendiri dari pribadi mungkin dari orang terdekat kita juga mungkin di dalam lingkungan keluarga lingkungan di tempat kerja dan dimanapun atau komunitas yang lain tapi juga dampak yang sebenarnya adalah dampak psikososial baik yaitu impact dari secara psikologis banyak hal yang seperti diketahui ini adalah sesuai dengan data kita bicara dengan data beberapa waktu lalu salah satu adalah kepala dinas ketanaga kerjaan dan ESDM itu menyampaikan bahwa tingkat pengangguran dan yang dirumahkan itu untuk di Bali sendiri yang dirilis dari seharusnya pada bulan ya untuk pencaratan bulan Agustus tahun 2020 yang dirilis pada bulan November itu sangat meningkat signifikan 5,63% dibandingkan sebelum pandemi kita kurang lebih mungkin kurang lebih 1,33% melonjak tinggi angkanya ya Pak Prof? melonjak tinggi ini impact dari pandemi dan itu adalah periode bulan Agustus sekarang semakin panjang apakah meningkat? kemungkinan besar pasti meningkat nah itu secara psikologis pendapatan sudah berkurang ada yang dirumahkan dan sebagainya juga berarti perubahan perilaku ini tidak hanya perilaku yang berubah tapi mencakup proses berpikir kemudian dampaknya gitu ya Kurang Lumi? benar sekali kalau kita lihat ke tema kita perubahan perilaku di lingkungan kerja yang paling biasa yang paling mungkin terjadi perubahan perilaku seperti apa Pak Pramu di lingkungan kerja karena kan sekarang kalau di tempat kerja belum tentu ya Pak Pramu karena sebagian ada yang dirumahkan dan sebagainya itu perubahan apa saja biasa yang dirasakan Pak Pramu? perubahan yang sangat aktual yang terjadi di dalam sekitar kita yang biasa kemarin kalau kita ketemu sebelum ada pandemi atau perubahan yang di lingkungan kerja kalau ketemu biasa mungkin bersalaman kalau ketemu orang yang tidak pernah ketemu lama berpelukan misalkan contoh kumpul-kumpul atau mungkin tos atau secara fisik kita akan kontak tapi dan kemudian jaga jaraknya mungkin waktu itu tidak begitu diperdulikan yang penting ada kedekatan emosional juga kedekatan fisik juga tapi saat ini kita mengalami saat ini kita semuanya itu adalah ada yang jaga jarak kemudian setelah ada selesai kita pakai masker perubahan itu sangat signifikan sekali dan kemudian ada penyemprotan yang dulu tidak pernah ada pengenalan penyemprotan disiapektan di lingkungan kerja sekarang sudah mulai rutin kemudian kita juga kalau kita habis berkumpul segera untuk mandi besar contoh seperti itu atau kita memegang sesuatu minimal kita juta tangan pakai sabun dan lingkungan kerja begitu pula di dalam proses regulasi pun juga berbeda ada perubahan yang sangat banyak yang terjadi untuk menyikapi terjadinya perubahan berlaku ini oke Pak Pramokan sekarang juga pemerintah selalu ya Pak Pramok mengingatkan untuk cuci tangan kemudian menggunakan masker gitu sebenarnya kalau dari psikolog sendiri nih Pak Pramok sampai akhirnya individu dari adaptasi sampai benar-benar bisa melakukan perubahan itu butuh waktu yang berapa lama Pak Pramok ya ini masalah adaptasi atau penyesuaian diri di dalam perubahan yang ada di sekitar kita ini kalau dikatakan waktu itu tergantung dari dari bersangkutan dari yang bersangkutan atau dari dalam menyikapi hal ini kalau dia adalah cara pola pikirnya dia mudah panik dulu belum apa-apa udah memikirkan jauh ke depan dalam artian udah cemas lebih-lebih pribadi yang kalau dikit-dikit udah ketakutan yang berlebihan proses untuk resilient resilient itu adalah proses untuk beradaptasi dengan baik apapun perubahan yang ada itu butuh waktu tapi yang biasa menghadapi suatu perubahan apapun dia akan lebih cepat nah itu kembali lagi kalau kita bicara waktu bisa satu bulan berapa bulan itu tergantung dari dari yang bersangkutan meskipun sekarang itu banyak juga lingkungan kita juga melakukan hal yang sama tapi setiap individu berbeda-beda ya penerimaannya berbeda-beda siapa tahu ini dengan Pak Pramu berbeda ya salah satunya iya nah kemudian itu juga sangat terbantu dari regulasi adaptasi ini salah satu adalah kalau kita ada regulasi itu ada reward dan punishment nah dimana perusahaan atau di dalam apa namanya pemerintah dalam hal ini itu di dalam pandemi ini memang belum ada obatnya seperti mungkin kita bersama ada vaksin itu adalah untuk menjaga imun untuk menjaga ini ada regulasi-regulasi salah satu PSBB atau PKM ini PKM yang dilakukan oleh regulasi pemerintah ini diikutin oleh mana stakeholder atau dari perusahaan-perusahaan atau komunitas atau mungkin yang saat ini yang banyak dirumahkan atau yang di PHK mereka saat ini juga beraktivitas di luar atau di rumah itu mereka juga mengikuti aturan yang ada misalkan PSBB atau PKM untuk di Bali sendiri itu kenapa diperlukan karena ingin tidak memutus mata rantai tidak berlebihan terus untuk meningkat terus tingkat yang terpatar sehingga diperlukan salah satu adalah aturan kenapa diperlukan PSBB biar orang tidak semakin banyak yang terpatar karena itu salah satu solusi saat ini yang bisa diambil yang mau tidak mau harus diikuti juga oleh masyarakat sehingga butuh perubahan perilaku ini di lingkungan kerja Pak Pramo kalau kita lihat di lingkungan kerja sekarang ada sebagian masyarakat yang dirumahkan sebagian lagi ada yang work from home kalau kita lihat Pak Pramo dibandingkan keduanya ini kira-kira lebih rentan yang mana Pak Pramo mengalami kecemasan atau sebenarnya sama saja Pak Pramo kalau dari data kemarin yang meningkat khusus yang di PHK ya Pak Pramo kalau dari data yang kemarin kita lihat atau saat ini kita lihat bersama-sama mungkin masyarakat tahu semuanya bahwa untuk khususnya di Bali itu adalah mayoritas bergerak dari hulu ke hilir itu adalah untuk pariwisata sehingga ini sangat berdampak hampir semua merata dan ini bukan dunia tapi untuk di Bali khususnya ini sangat terpukul nah kalau ditanya tadi adalah yang lebih rentan mana orang yang dirumahkan maupun yang di PHK atau yang di work on home semuanya punya dampak kalau kita melihat semuanya adalah rentan semuanya kembali lagi pada pribadi kita dalam menikapi proses yang ada ini tapi yang pasti adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan itu biasa kita belum riset tapi kemungkinan besar adalah yang tidak mendapatkan penghasilan tapi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain tingkat stresnya lebih tinggi tingkat depresinya sekarang sudah mulai banyak beberapa klien mengalami hal serupa itu juga itu sudah semakin meningkat ditambah lagi belum lagi mungkin yang punya anak-anak itu proses pembelajarannya masih jarak jauh PJJ dengan online itu juga punya kendala tersendiri bagi orang tua mungkin kalau bapak ibu atau mungkin masyarakat yang sekitar kita ini ibu-ibu terutama itu mungkin lebih dekat dengan anak-anak juga bisa jadi kalau kita bicara mayoritas waktunya lebih banyak dengan ibunya saat ini mereka kan bukan dididik menjadi seorang guru iya betul enak gak enak dididik seorang guru harus mengikuti perkembaran yang ada dan tingkat stresnya semakin tinggi harus mengurusi rumah tangga mengurusi pekerjaan di kantor atau berkrom home mengurusi untuk anak anaknya kalau bandel padahal gak nyambung itu tingkat stres akan semakin meningkat kemudian Mbak Rumi ternyata susah juga mengajar anak di rumah ternyata tidak gampang itulah peran guru digugulan ditiru itu adalah ternyata berat tugasnya seorang guru dan sekarang semuanya harus beradaptasi dengan itu Pak Promo tapi kalau kita lihat berarti perubahan perilaku ini memunculkan beberapa masalah ya Pak Promo kira-kira masalah apa saja Pak Promo yang muncul khususnya di era new normal ini tapi kita akan bahas setelah segmen berikut Pak Promo saudara kita masih akan membahas soal topik kita hari ini yaitu perubahan perilaku di lingkungan kerja tapi selain satu ini untuk itu jangan kemana-mana tetap bisa pembeli pagi perubahan psikologi kemudahan psikologi kemudahan psikologi kemudahan psikologi kemudahan psikologi kemudahan psikologi terima kasih selamat menikmati